Nah kemudian satu pertanyaan tadi sudah dijawab ya Yang bertanya bisa untuk menyimpan yang lain bisa jawabnya Nah kemudian ada lagi pertanyaan yang nanyain gini Mas di nomor berapa sih efek pingpong? Saya bingung efek pingpong Hai bos hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita Alicia Production channel hiburan dan ilmu Selamat menikmati tahun baru ya bos Harapannya di tahun ini kita kualitas hidupnya semakin meningkat Dan tentunya juga kualitas ekonominya juga meningkat Ya dikandung maksud jobnya rame lah begitu ya Karena situasi pandeminya sudah lewat Dan sekarang kelihatannya dimana-mana sudah mulai open hajatan ya Udah mulai terbuka, udah mulai ya tidak seperti kemarin Adanya pandemi itu kita benar-benar sulit sekali ya Dan harapannya kita sudah mulai ke depan Seperti biasa lagi Artinya perilaku kita terhadap dunia entertainment Semoga akan kembali cerah lagi dan bergairah lagi ya Seperti bergairahnya kita untuk menekuni dunia sound system Oke bos dan hari ini saya pengen fokuskan Pada pembahasan tentang Fitur efek ya Efek leksikon yang ada di mixer soundcraft ini Karena banyak pertanyaan yang belum sempat saya jawab Dan saya juga gak mungkin Untuk menjawab satu persatu dari komentar teman-teman Ataupun pertanyaan dari teman-teman Ya saya jawab lewat ini saja ya Lewat pertemuan ini Tapi rata-rata pertanyaannya begini Apakah bisa Efek yang sudah kita simpan itu Kan berarti satu ya Kita sudah menyimpan satu efek nih Contoh yang sudah biasa saya pakai yang ini C1C Ini adalah Yang sudah biasa saya pakai dan tutorialnya juga sudah saya tunjukin sama teman-teman Ini adalah Gate Gate nomornya 14 Di channel A Nah ini sudah di save ya bos ya Kemudian Apakah kita bisa Memberikan atau menambahkan Memori satu lagi Atau mungkin Menyimpan Settingan yang lain lagi Bisa bos Jawabannya bisa Jawabannya bisa ya bos ya Kenapa bisa Ya karena Sebenarnya begini Cuma kerepotannya itu begini Mixer soundcraft ini Dia hanya Patokan memorinya itu Gak pakai digit ya Artinya Beda seperti Alesis Atau mungkin yang lain-lain Yang zoom Yang Behringer Itu ada patokan Patokan angkanya Jadi begitu kita balik lagi Misalkan katakan Tadi kita sudah muter-muter jauh nih Terus kita balik lagi Nah balik laginya itu jelas Angkanya Contoh ya Contoh di Alesis itu Saya biasa pakai yang Nomor 22 Jadi begitu kita muter-muter-muter Sampai ke 50 Dan lain-lain Begitu balik lagi ke Settingan yang 22 Tentunya akan Akan sama kembali Seperti settingan awal Gitu loh Nah kalau Soundcraft ini Kita hanya feeling Kita main feeling ya Tapi yang sudah saya Tuturkan sama teman-teman Artinya sudah saya sharingkan ya Saya tidak mengguri ya Maaf ya Barangkali nanti dikiranya Saya mengguri Saya mohon maaf Saya hanya sharing saja ya Jadi Apa yang sudah saya sharingkan Sama teman-teman Tentang setting Efek Pada mixer Soundcraft ini Itu sama ya Jadi malam ini pun Saya akan memperlakukan sama Jadi Kita Save juga dengan Menggunakan store Kemudian kita Merubah Pola Efeknya itu Juga dengan Tiga knob Yang ada di Atas ini Ya Ini settingan awal ya bos ya Settingan defaultnya Kita Coba gunakan Yang Biasa saya pakai C One C Ya Segini ya Ini efek Gate Ya Gate Pada channel A Nah Kemudian Ada Pertanyaan lagi sih Ya sekalian saya jawab disini ya Sekalian saya jawab nih Tadi Masalah Bisa gak kita nge-save Settingan yang lain Setelah kita Setelah kita Men-save Atau Men-setting Kemudian di-save Ya berarti kan satu ya Kemudian apakah kita bisa Untuk men-save lagi Dengan settingan yang berbeda Nah ini jawabannya ya Ini jawabannya bisa bos Jawabannya bisa ya bos ya Jadi Tidak cuma satu settingan saja Dua atau tiga pun bisa Namun Kesulitannya disini Kita harus Mengingat-ingat gitu loh Yang mana ya Yang mana ya Yang mana ya gitu Beda dengan yang tadi ya Saya cerita Saat alesis Kita tinggal puter angkanya aja Udah balik ke Settingan yang Kita kehendaki Tapi kalau ini Kita harus Gerayang lagi Otak kita harus kerja Gitu ya Tapi ya Menggokersok Kalau teman-teman Kepengen Kepengen ada Versi lain Atau settingan lain Ya Dipersilahkan saja Tidak masalah ya Nah kemudian Satu pertanyaan tadi Sudah dijawab ya Yang bertanya Bisa untuk menyimpan yang lain Bisa jawabnya Nah kemudian Ada lagi pertanyaan yang Nanyain gini Mas Di nomor berapa sih Efek pingpong Saya bingung Efek pingpong Padahal di Di dalam Settingan mixer manapun Tidak ada tulisannya Efek pingpong Adanya efek delay Ya itu ada Itu delay Namanya delay bos Jadi bukan pingpong Tapi saya menarik juga Ini saya barusan tadi ya Barusan saya nyobain Mudah-mudahan teman-teman suka Cuman saya mohon maaf Sebelumnya saya mohon maaf ya Karena apa Soundcard yang saya gunakan Untuk recording Untuk merekam hasil suara saya ini Ini masih mono bos Itu yang saya sayangkan sekali Sebenarnya saya mau Pamerin sama teman-teman Bahwa ini ada Efek Yang bisa stereo Efek delay Yang bisa stereo Jadi gini Umpama saya Oke saya tutup ya Gini Jadi Bisa Gini nih Misalkan A A A A A Jadi ini mungkin yang Dianggap pingpong sama teman-teman ya Ada pertanyaan tadi yang Mendasari bahwa Efek pingpong Nomor berapa mas Nah ini mungkin yang dimaksud Efek pingpong itu yang seperti ini Jadi dia bisa stereo Dari L ke R Dari L ke R gitu ya Bolak-balik Bolak-balik gitu ya Jadi memainkan A A A A A gitu Beda kalau delay biasa ya Kalau delay biasa kan kita hanya Hanya A A A A Tapi tetap dalam satu jalur Artinya dia tetap mono Nah ini Ini stereo bos Stereo Ya silahkan dibuktikan ya Sama efeknya teman-teman Di Soundcraftnya teman-teman Nanti dipraktekin di rumah Efeknya itu stereo bos A A A A Nah itu Cuma sayang Alat recording saya ini masih mono ya bos ya Saya mohon maaf sekali Mohon maaf sekali ya bos ya Jadi Saya tidak Tidak real untuk mewujudkan bahwa suaranya itu stereo Ya karena Itu tadi terkendala bos Nanti lah bos kapan waktunya Saya punya rezeki Pengen beli Soundcard yang Stereo yang dua ya Inputnya Jadi begitu Saya Praktekin Contoh praktekin penpot ya Saya bisa kanan kiri Itu bisa Jadi Ya stereo lah seperti itu ya Dan Kemarin juga saya sudah cerita masalah penpot Itu yang Kanan dan kiri Ya karena Itu tadi Alat recordingnya masih mono Jadi Saya tidak bisa merealisasikan Ke apa namanya ya Apa yang ada disini Tapi yang di Di saya ini Di headphone saya Ini Bisa A A Kiri kanan Kiri kanan Ya kayak pingpong Itulah Ya kayak pingpong Itulah yang stereo yang seperti itu Jadi kalau tau nanti Keluar pada speaker FOH Itu juga keluarnya sama Sama artinya Kayak Kayak pingpong stereo itu Jadi A A Tanpa dibalans ya bos ya Tanpa Penpotnya ini Saya mainkan itu Enggak Penpotnya tetap di tengah Penpotnya tetap di jam 12 Tapi suaranya Auto Itu bisa A A A A Gitu ya Nah Nomor berapa sih sebenarnya Yang Yang Bisa Digunakan untuk pingpong tadi Atau mengeluarkan efek pingpong tadi Efek delay Tapi yang stereo Oke bos ya Saya tadi sudah nyatet Bos Soalnya kalau nggak dicatet Nanti saya lupa Ya Ada di 5 Tapi di Ada di channel Ada di angka 5 Tapi channelnya channel B Ya bos ya Channelnya channel B Nah terus saya juga Mau jawab lagi Tentang Bagaimana sih Untuk merubah dari channel A Ke channel B Ya Di video-video saya yang disini Itu sudah saya ceritakan ya bos ya Cara merubahnya Itu dengan menggeser Atau memutar Potensio Rotary Ya Potensio Rotary nya Kita tinggal putar saja gitu Selama belum berpindah Lampu indikatornya ini Belum berpindah Dari A ke B Terus saja diputar Dan saya mohon maaf ya bos ya Karena saya bukan guru bos Saya hanya sifatnya sharing Jadi Kalau toh saya memiliki Keterbatasan Untuk menyampaikan ilmu ini Ya mohon dimaklumi saja ya Karena Niat saya hanya sharing saja bos Sharing artinya kan Berarti yang Yang saya tahu Saya sharingkan Sedangkan yang saya belum tahu Silahkan teman-teman Boleh menambahkan ilmu ini Di kolom komentar Setuju ya bos ya Oke Tadi saya sudah cerita Masalah Efek pingpong ya bos ya Ya Saya coba Putar Tombol Rotary nya ini Sampai Berpindah Sampai ke B Ya Ini sudah pindah ke B ya bos ya Ace Ini sudah pindah ke B Dan sudah muncul efeknya Tapi ini bukan stereo bos Karena ini masih ada Di angka 2 Channel B tapi angka 2 Coba kita geser ke angka 5 C Nih Kelihatan banget Sumpah kelihatan banget bos Ya Cuma agak Agak kacau gitu ya Karena settingannya ini Masih ngikuti sama yang tadi Yang Yang Git ya Settingannya ini masih ngikuti yang tadi Mungkin kalau settingannya ini dirubah Settingannya dirubah Artinya tidak terlalu kacau gini Jadi kan numpuk-numpuk Kalau efek delay itu kan Kalau Kita ngomongnya seperti ini Kayak Sepur ya Kayak Gereta api Panjang Kayak gini Otomatis kan akan Numpuk-numpuk Ibaratnya gitu ya Kalau Umpamanya kayak misalkan ceramah Kiai ya Sebenarnya sih ya Ini Saya jawab Pertanyaan juga ya Kadang-kadang Ada pertanyaan dari Teman-teman Untuk Ceramah Enaknya yang apa sih Ya kalau saya sih Enaknya yang revoke lah Revoke itu ya seperti Gate tadi yang saya pakai itu Gate tadi Jadi Ngeruang tapi Nggak Ngefek banget lah Artinya Ya karena Beliau Kayak katakan Seorang Kiai atau Ustadz Yang berceramah itu Kan Intinya supaya bisa didengarkan oleh Jemaahnya gitu loh Nah kalau misalkan kita berinya efek delay Teng 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 Setiap kalimat kemudian efeknya delay Ya otomatis Kacau nantinya ya Kacau artinya begini Nggak ada habisnya gitu loh Dan Susah untuk dicerna Dengan Telinga kita Maksud ya bos ya Jadi Efek delay itu kan efek yang Apa ya Repeat Dia ngeripit terus Jadi Nah gimana kita bisa mendengarkan dengan Fokus Atau dengan baik Jika kemudian suara itu Direpit 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 terus Ya otomatis akhirnya jadi Krodit ya bos ya Oke bos Jadi ini Stereo bos Sumpah ini stereo ya G Low Ini stereo bos Dengan Dengan settingan yang sama ya Dengan settingan tiga potensio ini Masih sama dengan ketika Settingannya itu Di Reverb tadi Eh di Gate ya Settingannya itu masih sama Ini hasilnya stereo Ya Dinget-inget Teman-teman yang butuh Tadi Minta Efek yang Ping pong Tapi LR 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 gitu ya Stereo Ini ada di channel B Ya diinget-inget ya Channel B Nomornya Nomor 5 Jadi di angka 5 Oke ya bos ya Silahkan nanti dicoba sendiri Di Di Mixer teman-teman Yang ada di rumah Di Soundcraft teman-teman Silahkan dicoba Dan kemudian Silahkan diamat-amati Kira-kira ya Kira-kira ini pada Pedoman yang sudah saya Sharekan kemarin Untuk Efek dari Soundcraft ini Jadi Poinnya ada disitu Artinya penunjuk jarumnya Itu ada di Potensio-potensio ini Atau nanti saya fotoin deh ya Saya fotoin nanti Saya Saya masukkan ya Saya insertkan gitu ya Di Di Ini apa namanya Di videonya Nanti ya Saya masukkan disitu Jadi nanti teman-teman bisa Lihat pada posisi sebelah sini Itu ada fotonya Ya Jarum-jarumnya itu Menunjukkan Jarum pada posisi Mana saja Nah disitulah kemudian Kita menemukan Efek yang seperti ini Ping pong Ping Enak banget bos Stereo ini bos Asli Ini stereo Oke bos Begitu saja ya Cerita kita tentang hari ini Tentang Per efekan Efek dari Mixer Soundgraf Efek Saya punyanya 12 ya Kalau teman-teman punya 8 Kalau asal ada efeknya Ya mungkin settingannya sama saja Oke bos Mudah-mudahan Apa yang sudah saya sampaikan ini Bermanfaat Dan jangan lupa Tonton video-video saya sebelumnya Seputar tentang Soundsystem Karoke Dan lain-lain Dan sampai bertemu kembali Di kreativitas kita berikutnya Tentunya di Alicia Production Channel Liburan Dan Ilmu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!